Kuluhan mahasiswa dari Universitas Prasetya Mulia akan melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN di empat desa kejamatan Cilongong Kabupaten Banyumas. Berbeda dengan KKN biasanya, rencana para mahasiswa akan berkolaborasi dengan dosen dalam menyalurkan ilmu bisnis kepada BUMDES hingga mengundang investor masuk mengembangkan potensi desa yang ada. Direktur School of Business and Economic Center of Excellence Antonius W. Sumarlin bersama puluhan mahasiswa Universitas Prasetya Mulia disambut di kejamatan Cilongong Kabupaten Banyumas, Senin sore 19 Februari 2024. Mereka para mahasiswa datang untuk melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN di desa Panembangan, Batu Wanten, Cipete, dan Gunung Lurah selama 20 hari. Menjadi Universitas Pusat Keunggulan yang bergerak dalam bidang bisnis, Antonius W. Sumarlin membekali para mahasiswa untuk melaksanakan KKN yang berbeda. Jika biasanya KKN hanya mengadakan event di tengah masyarakat, namun kali ini mahasiswa diminta untuk memotret potensi desa baik UMKM, wisata, dan potensi lainnya yang dapat dikembangkan untuk berbisnis bersama badan usaha milik desa atau BUMDES ke depan. Nantinya hasil dari temuan mahasiswa akan ditindaklanjuti oleh para dosen, kemudian menghubungkan BUMDES dengan para investor untuk pengembangan potensi desa dengan skala yang lebih besar. Dengan demikian, KKN akan dapat menularkan ilmu berbisnis dan meningkatkan perekonomian warga hingga membuka peluang kerja yang berkelanjutan. Kami kalau untuk di Banyumas, itu adalah untuk mendampingi badan usaha milik desa. Kenapa BUMDES yang kami pilih di sini dan pertama kali adalah karena kita melihat potensi-potensi mendampingi kewirausahaan kepada para pelaku-pelaku di BUMDES. Mereka memiliki dana sangat terbatas, mereka memiliki fasilitas embrangment dari pemerintah. Tapi bagaimana mengelola portfolio mereka, ini yang harus kita bantu potretnya. Itulah mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Prasetya Mulia datang ke sini, membantu memotret simptom-simptom yang terjadi di portfolio BUMDES. Terus, dari portret portfolio itu tentu nanti selama mereka ada di daerah, mereka akan kita pelajari di pusat keunggulan. Dari pusat keunggulan, dari simptom itu kita akan melihat akar masalah dan kemudian bagaimana kita bisa juga mendekatkan BUMDES itu dengan potensi-potensi investor. Setelah kita mengerti caranya, nah dari situlah nanti bentuk apa usaha dari BUMDES itu ke depannya melenting, sudah pasti hanya bisa dilihat dari sisi swasta untuk berkembang. Karena dana yang dari BUMDES ini sangat-sangat terbatas. Angkanya mungkin 25-50 juta, itu pun sudah setahun. Dan untuk mengembangkan misalnya contoh objek wisata, misalnya itu yang terpotret, ya tentu harus ada investornya. Nah, begitu ada investornya yang sudah terhubungkan antara BUMDES dengan potensi dari investor, barulah di level selanjutnya dari pusat keunggulan dosen-dosen yang turun. Membuat kajian-kajian untuk si investor dan juga untuk BUMDESnya. Dengan harapan bisnis mereka akhirnya jadi bisa jalan dan berkembang. Sesederhana seperti itu. KKN ini mendapat tanggapan positif dari camat Cilongok Rony Hidayat. Ia melihat potensi desa, wisata, dan UMKM di Cilongok saat ini sudah ada. Namun, pengembangan masih kurang. Jika ada investor masuk menurutnya, skala tersebut dapat dibesarkan dan juga menambah perekonomian warga. Terima kasih. Jadi pada prinsipnya sesuai dengan apa yang sudah kita diskusikan bersama-sama, bahwa harapannya ada investor besar yang bisa masuk di wilayah Cilongok. Cilongok sudah terkenal berkaitan dengan wilayah wisata, tetapi mungkin untuk pengembangannya belum maksimal. Sehingga harapan kami ada investor dari luar atau ide dari luar untuk pengembangan wilayah. Kemudian untuk selatan, walaupun tidak ada kegiatan para wisata, tetapi selatan ada pengembangan di bidang pertanian. Di wilayah ada kegiatan-kegiatan pertanian. Sehingga harapan kami ada investor juga yang bisa masuk berkaitan dengan pertanian di wilayah selatan. Sehingga antara utara dan selatan bisa maju. Rencana, salah satu program mahasiswa yang ini akan membuat katalog wisata, dan juga melakukan rebranding potensi desa seperti UMKM melalui media sosial hingga naik kelas. Biasanya sendiri, kita bakal coba untuk, karena disini kan banyak UMKM ya kak, nah kita bakal bantu mereka untuk mempublikasikan apa saja yang mereka sebenarnya jual gitu. Jadi kita akan buat workshop untuk bisa mereka live tiktok, karena sekarang kan sosial media banget nih. Jadi mereka harus bisa mempromosikan kegiatan mereka gitu kan, makanan mereka dan sebagainya. Jadi kita akan buka workshop untuk live tiktok itu sendiri. Terus juga kita bakal bantu dari sosial media. Karena sebenarnya disini kan sudah cukup bagus ya untuk bahan-bahannya ataupun makanannya, tapi kan mereka kurang untuk menginformasikan kepada masyarakat ramai yang ada di luar Cilonggok itu sendiri. Jadi kita bakal coba untuk memberi branding lagi, terus memperluas lagi informasi terkait hal tersebut. Itu sih kaderan sisi bisnisnya. Dan kami akan mengorek potensi yang ada di kecematan ini. Dan kita akan mengembangkan untuk menjadikan desa ini naik kelas. Rencana programnya apa sih yang akan dikembangkan di desa ini? Jadi untuk saat ini, untuk kelompok saya sendiri, saya akan mengembangkan di bidang singkong. Jadi kita akan mengubah singkong itu untuk menjadi nilai yang lebih. Untuk bisa meningkatkan nilai jual singkong dan menjadikan dari singkong di sini. Program KKN ini sebelumnya telah berhasil terlaksana di Kuningan, Jawa Barat. Terdapat sebuah produk sabun di sebuah pesantren yang dilebarkan sekalanya hingga meningkatkan perekonomian warga sekitar. Sedangkan di Cilongok, diharapkan ada potensi yang dapat dikembangkan untuk bisnis yang berkelanjutan. Dari Banyumas, Aji Wibowo, Satelit TV, Mewartakan.